Pemain Diaspora, Welber Jardim, dijadikan bahan eksperimen oleh pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Shafri, pada laga uji coba kontra China di Stadion Madya, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Maret 2024. Welber Jardim terlihat diplot sebagai gelandang bertahan yang masuk pada menit ke-70 untuk menggantikan Rahmat Shawal. Welber pun mengaku tidak masalah ditaruh di posisi tengah. Sejatinya, tempat natural dari pemain berusia 16 tahun ini beroperasi di sektor back kanan. Tidak ada kesulitan, ucap Welber saat ditemui awak media termasuk bolasport.com seusai pertandingan. Seperti coach, Indra Shafri, bicara sama saya ketika saya masuk, saya happy main di sana, sambung Welber. Diakui Welber, China merupakan lawan yang tangguh bagi skuad Garuda Nusantara. Skor 1-1 menjadi hasil akhir laga uji coba jiliti antara timnas U20 Indonesia vs China. China lebih dulu membuka skor 0-1 melalui gol yang dicetak Peng Shuo saat laga memasuki menit ke-15. Sementara gol balasan timnas U20 Indonesia diciptakan Vigo Deniz lewat titik pada menit ke-90 plus 2. Saya pikir China kuat, ucap pemain Sao Paulo U17 itu. Janji Welber, timnas U20 Indonesia akan berusaha membungkam China di laga uji coba jilid 2 nanti. Rencananya, pertandingan itu kembali tersaji di Stadion Madya, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Kami latihan terus buat lawan China lagi di tanggal 25, kata Welber. Semoga bisa menang, lanjutnya. Lebih lanjut, Welber sangat bersyukur bisa mendapat kesempatan bergabung dengan timnas U20 Indonesia. Saya balik ke Indonesia, bagus sekali, ujar pemain kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan itu. Seperti kalian lihat kami harus main keras. Sekarang U20, saya masih 17 tahun, saya harus kuat. Latihan terus, buat datang di lapangan agar bisa main bagus, tutupnya. Sebelumnya, Welber merupakan jebolan piala dunia U17 2023 yang tampil bersama timnas U17 Indonesia. Di piala dunia U17 2023, dia bermain dalam tiga pertandingan yang dilakoni timnas U17 Indonesia. Perjalanan tim besutan Bima Sakti ini terhenti di fase grup piala dunia U17 2023 usai hanya menorehkan dua kali imbang dan sekali kekalahan. Seri melawan Ecuador, 1-1, dan Panama, 1-1. Kemudian dibungkam oleh Maroko, 3-1. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!